Sebenarnya 3 warga negara Indonesia atau WNI ditangkap terkait dugaan pembunuhan terhadap seorang WNI lainnya di prefektur Fukushima, Jepang pada selasa 18 April 2023, waktu setempat. Jasad korban ditemukan di dalam sebuah koper di sebuah lapangan. Sebelum tewas, pria tersebut sempat dilaporkan hilang sejak Desember 2021 silam. Di langsung terdipunyus, 3 WNI yang ditangkap yakni Ahmad Seyfuddin berusia 36 tahun, Suwanti berusia 31 tahun, dan Deddy Setiawan berusia 33 tahun. Ketikanya disebut pengangguran dan tinggal di kota Konosu, prefektur Saitama. Korban dan 3 WNI tersebut diketahui juga tinggal di kota yang sama. Kepolisian setempat menerangkan ketiga WNI diduga telah bersekongkol meninggalkan tubuh korban di sebuah lapangan di kota Ono, prefektur Fukushima. Dilaporkan, korban berasal dari Parti Jawa Tengah namun belum ada konfirmasi terkait hal ini. Dari hasil pemeriksaan, korban mengalami cedera di bagian kepala. Sejauh ini belum diketahui apakah 3 WNI tersebut telah mengakui atau menolak tuduhan pembunuhan. Korban dilaporkan hilang sejak Desember 2021 silam. Untuk penyelidikan kasus, kepolisian setempat membentuk tim investigasi khusus. Terima kasih telah menonton!